Sebelum melanjutkan dialog, berikut kita akan simak alasan Mahkamah Agung mencabut Permenhub 108 tahun 2017 tentang taksi online. Terima kasih. 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 Kita yang wanita ya Apalagi pada malam hari Artinya dari satu sisi saja Itu sudah terjadi penipuan Artinya seharusnya Dia menggunakan nomor B20 sekian Ini nomornya lain Dan misalnya mobilnya juga lain Nah itu bisa dilaporkan Bisa dilaporkan Dan kami akan bantu Ada aturan khusus nanti yang mungkin mengatur itu Nah nanti makanya SOP itu Akan mencakup hubungan Saya sih berharap Hubungan mitra antara mitra Dengan aplikasi Kemudian Driver dengan penumpang Dengan pengguna Itu harus kita siapkan Tidak yang sekarang ini kan Masih sumir itu ya Nah nanti akan kita coba siapkan Standar pelayanan minimal Untuk pelayanan secara keseluruhan Agar semua pihak dapat terakomodir Dan yang paling penting adalah Dari sisi konsumen sendiri Baik Pak Enyi terima kasih Sudah hadir di kami hari ini Sukses untuk Anda Dan demikianlah Langsung hari ini Anda bisa Berikan informasi dan saran kepada kami Melalui email di redakset berita Satu.TV Atau follow kami via Twitter Facebook Youtube dan Instagram Nantikan Langsung setiap hari Pukul 13 Waktu Indonesia Bagian Barat Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih